Terima kasih Astaga, ada sarang semut Baru sebentar naik, tapi hampir seluruh badanku sudah digigit semua Terima kasih Untung kakakku tahu obat menawarnya Wah, cara kakakmu jarap juga Perlahan-lahan rasa sakitnya mulai hilang nih Aku baru tahu, ternyata tanah bisa menghilangkan rasa sakit karena gigitan semut Bukan cuma itu, badanku juga jadi adem Terima kasih kakak Oh iya, kalau digigit semut, teman di rumah juga bisa mencoba cara seperti ini kok Karena cukup mudah dan mujarab kesiatnya Teman, kami sedang menuju Sorisambu Salah satu pancuran air yang ada di desa aku Selamat datang di air pancur Sorisambu, teman Nami melocapkan ini, lo belia Tutup hari ngambil ya Ada yang ditambah nai Ya, Rizka Percayakan kepada kami Soalnya aku dan Dadang sudah pandai membuat siampu Dalam bahasa kami, kemiri biasa disebut kalili Teman, untuk membuat siampu dari buah kemiri Terlebih dahulu tumbuk biji kemiri sampai halus Selanjutnya, biji kemiri yang sudah halus dicampur dengan potongan buah mangga kering Buah mangga berhasil mengusir ketumbe dan membantu pertumbuhan rambut Karena buah mangga mengandung vitamin A dan E yang bisa melancarkan peredaran darah ke kepala Kami biasa menyebut ramuan ini kalau EVAO Tapi, orang dari desa lain mengenalnya sebagai sampo tradisional kampung Wawo Bukan cuma membuat ramuan sampo Kakakku juga pandai membuat lulur mandi sendiri Kami menyebutnya boreh Ramuan kecantikan warisan nenek boyang ini terbuat dari campuran rempah-rempah Memakainya secara teratur bisa membuat kulit bersih dan sehat Borehnya biar kakak dan adikku saja yang pakai Kalau aku dan dadang, cukup pakai samponya saja Kandungan mineral dan protein yang terdapat dalam minyak kemiri dan buah mangga Sangat baik untuk rambut Jika rutin memakainya, rambut akan tumbuh lebat, sehat, dan berkilau Wah, aku jadi makin semangat nih Eneko pernah bilang, alam adalah saudara terdekat kita Sekarang, aku baru paham maksud ucapan nenek Karena hampir semua yang kami butuhkan sudah tersedia di alam Bahkan, bahan membuat sampo tradisional ini semuanya ada di alam Jadi tidak ada lagi alasan untuk bersikap jahat kepada alam Lalu saya bersibuk sih, sekarang saatnya membantu Ori Ini dia, adik perempuanku Ori adalah sebutan paman dalam bahasa daerahku Hari ini, Ori akan mengganti atap dan pintu rumah lengge miliknya Karena sudah lapuk Maksud saja teman, rumah lengge atau rumah lengge adalah bangunan penting tempat menyimpan hasil panen Jadi, kondisinya harus tetap dijaga Bangunan lumbung warisan leluhur ini dibangun nenek moyang kami terpusat dalam satu tempat dan terpisah jauh dengan perkampungan Kata orang-orang tua kami, tujuannya supaya terhindar dari bencana kebakaran jika terjadi kebakaran pada salah satu rumah kami Begitu juga sebaliknya Perkampungan kami tetap aman jika terjadi kebakaran pada rumah lengge Kan kalau sampai terbakar, bisa-bisa warga kampung kami kelaparan Ih, jangan sampai terjadi ya teman Selain rumah lengge, ada juga rumah jompa Fungsi kedua rumah ini sama, yaitu untuk menyimpan hasil panen Hanya saja, bentuk keduanya sedikit berbeda Rumah jompa memiliki diding sedangkan rumah lengge tidak Teman, umumnya rumah lumbung ini menjadi tempat menyimpan hasil panen berupa biji-bijian Seperti padi, jagung, dan juawut Hasil bumi yang disimpan di rumah ini bisa sampai bertahun-tahun lamanya teman Jadi, sebelum menyimpannya, hasil panen harus dikeringkan terlebih dahulu Dan memastikan atapnya tidak ada yang bocor Teman, kami adalah masyarakat suku Mbojo yang masih menjaga adat-adat warisan leluhur Salah satu tradisi yang masih bertahan sampai sekarang adalah kebiasaan memelihara rambut panjang bagi kaum perempuan Ibu bilang, tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap panugerah Tuhan Sekaligus tanda kedewasaan Teman, biji juawut yang tadi kami ambil adalah bahan utama untuk membuat makanan istimewa kesukaanku Namanya Kaporewiti Kapore artinya kue, dan witi adalah juawut Oh iya teman, juawut adalah tanaman yang termasuk jenis seru rumputan Bijinya yang kecil bisa juga dijadikan makanan burung Nah, untuk urusan membuat kue tradisional seperti Kaporewiti, ini ku jagoannya Bantu bola, bantu bayar ya Yap, Nek, aku bantu membuat adonannya Membuat Kaporewiti ternyata tidak susah lah teman Nenek bilang, sebelum membuatnya pastikan semua bahan dicampur dengan ukuran yang tepat Setelah adonan tepung ketan dan juawut jadi, selanjutnya dibuat bulatan kecil seperti ini Ukuran besar kecilnya adonan ini, harus diperhatikan loh teman Jika bulatannya terlalu besar, akan butuh waktu lebih lama untuk patah Hehehe, mirip bola bekel ya Butuh air mendidih untuk merebus kue ini Saatnya merebus bola-bola kecil ini nih Untuk adonan sebesar ini, diperlukan waktu kurang lebih 15 menit sampai kue matang sempurna Wah, adikku yang cantik ini, sekarang sudah pandai membuat bumbu Belajar menjaga tradisi, tidak harus susah-susah ya dik Bisa dimulai dari cara sederhana seperti ini Hati-hati, parutannya jangan sampai kena tanganmu Terakhir, campur parutan kelapa dengan gula pasir Hmm, pasti enak Lihat, adonannya sudah mengapung ke permukaan Itu tandanya, bulatan tepung ini sudah matang teman Aku jadi ingat pelajaran ibu guru di sekolah Berat masa adonan tepung ini, sekarang lebih ringan dibanding berat masa air Makanya, adonannya jadi mengapung ke permukaan Satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini teman Bagaimana, teman di rumah penasaran ingin mencobanya, tidak? Kapurewiti biasanya dibuat sebagai hidangan saat ada kegiatan adat atau pesta panen Tapi karena nenek ingin mengejarkan cara pembuatannya kepada kami Dia rela repot-repot seperti ini Terima kasih ya, Nek Biar makin nikmat dan sambil berbagi Kami akan membawakan ori kue ini Taman ku ini adalah seorang petani yang tekun Saat padi mulai bersih seperti sekarang ini Banyak kegiatan yang dia kerjakan Namaku bilang, abu pembakaran bisa dimanfaatkan sebagai pupuk Karena abu bisa mengemburkan tanah Sehingga mempermudah akar padi menyerap makanan Itu sebabnya, sebelum padi berisi Menabur abu adalah kegiatan yang wajib kami kerjakan Aku yakin, suatu saat nanti Aku akan menjadi petani yang sukses seperti ori Sekarang aku harus banyak belajar dari ori Tugas sudah selesai Sekarang mari kita nikmati kaporewiti buatan ini Aku mencari kue ini Bedanya, kue ini terbuat dari biji juawut Jadi ada tambahan rasa guli dan sedikit berseret Nah, satu lagi Karena dibuat dari tepung ketan, kapal remiti ini bisa cepat bikin perut kenyang Tidak percaya? Silahkan dicoba Teman, sebelum kami kembali ke rumah, aku akan membuat pedang tiruan dulu Bahannya dari batang pohon asam Syukurlah, ada batang bambu yang bisa dimanfaatkan Tentu saja teman, pohon ini sudah berumur lebih dari 50 tahun Jadi lingkar batangnya besar seperti ini Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya ya teman Nah, ini buktinya Pedang mainan yang akan kubut tidak besar kok Jadi kayu ini sudah cukup lah Meskipun tidak sekeras kayu jati Kayu asam jawa sangat cocok dijadikan pedang mainan Seratnya yang kuat membuatnya tidak mudah patah jika terkena benturan keras Teman, besok ibu guru meminta kami tampil di acara Panggung Rumah Lengge Kami harus menampilkan tarian kebesaran Jadi kami butuh pedang-pedangan ini untuk alat menari Meskipun sudah beberapa kali tampil, aku masih sering deg-degan Apalagi besok semua teman sekolahku akan datang menonton Mudah-mudahan besok acaranya berjalan lancar Jangan kami ya teman Asik, pedang mainanku sudah jadi Tak sabar, aku ingin tampil di Panggung Penta Stari Rumah Lengge besok Aduh, aku baru ingat Aku belum memasang salah satu kancing baju kostumku yang lepas Beruntung, nenek bersedia membantu kami Wah, adeku liat, mau menjahit sendiri bajunya Nenek bilang, perempuan harus pandai menjahit Jadi harus belajar dari sekarang Coba perhatikan teman, nenekku memang hebat Meskipun sudah berusia senjang, tapi nenek masih pandai menjahit Sudah jadi, dua jempol deh buat nenek Aku coba dulu ya, nenek Gimana nih, aku makin ganteng kan nih Siapa dulu dong, cucu nenek Dia juga harus mencoba bajunya dulu Ini gagal Ini gagal anak, wih, nambih, cibat tumpahin akhirnya, cibat tumpah lawak Pas, sudah bagus semua Terima kasih banyak ya, nenek Terima kasih Gagal ya Dari yang kami bawakan ini, berjudul Empak Manca Menceritakan tentang semangat pemuda yang akan berangkat berperang Hampir sama dengan semangat kami, yang sedang berjuang untuk meraih cita-cita Kalau yang ini berjudul Luwura Bonggi Monca Bercerita tentang rasa syukur dan harapan untuk kedamaian dan ketentraman Aku senang dan bangga bisa melestarikan ke warisan bangsa Teman di rumah setuju kan? Eits, jangan kemana-mana dulu Si Otan sama Dolpino sudah menunggu kalian Salam ucapi tulang, dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati